Halo guys, selamat pagi, selamat beraktifitas, semoga dimudahkan dalam segala urusannya dan dilancarkan di seginya Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Mr. Paijo Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba servis karburator sensu besar Ini penyakitnya adalah kalau gas besar itu merebet-merebet seperti telat bensin Dan kita belum tahu apakah penyebabnya kalau belum dibongkar karbonya ya Sama kita mau cek barangkali ada selang yang menuju ke tanki bensin tersumpat Karena sudah lama tidak diservis ya Dipakai terus-menerus sampai lupa servis Oke, di pagi hari ini saya ditemani oleh segelas kopi ya Kita minum dulu kopinya biar tambah semangat dalam beraktifitas Oke, langsung saja kita mau buka dulu ya karbonya Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Mr. Paijo yang semoga dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya Oke, untuk letak karbonya disini ya Yang belum begitu Paham ya, kita sama-sama belajar ya Oke, teman-teman semuanya disini saya tidak menggurui ya Hanya berbahagia jadi buat para senior dan buat yang sudah mahir Bisa kita saling berbagi Semua buat pengunci tutup atasnya kita lepaskan dulu ya sama kopusinya Karena kita harus membuka tutup atasnya Sampai ini buat penguncinya pakai kunci L Oke, semuanya sekarang sudah terlihat ya karbu sinsonya ya Dari luar kelihatan kotor sekali ya Mungkin dalamnya juga banyak kotoran yang menyempat daripada lubang-lubang kecil yang ada di karbonya ya Kalau kita lihat kita intip dari lubang filternya ya banyak kotorannya ini ya Oke, siapa semuanya Kita mau membuka karbonya pakai kunci 10 ya Ada dua bot disini Sama disini ya Kita buka dulu Oke, semuanya disini kita harus pelan-pelan ya Menarik karbonya dari Manipolnya biar nanti Packing Manipolnya bisa dipakai kembali ya Disini yang masih nyangkut hanya selang BBM sama yang menuju ke tuas gas ya yang Yang selang BBM Karena sudah keras ya kita akan potong saja saya nanti mau ganti yang baru ya Jadi Ganti baru Oke, potong saja pakai tang Karena sudah keras juga ini dia karbonya ya Karbonya Dan ini tadi murnya ya kita simpan mur pengunci karbonya ada dua ya Jadi kelihatan sangat kotor Sekarang mesin sensornya kita akan pinggirkan dulu ya kita mau bongkar karbonya biar tidak menghalangi Menghalangi pandangan ya tentunya ya Sekarang karbonya sebelum kita buka ya kita berisikan dulu pakai kuas ya Belum dibersihkan kita lanjut kopinya dulu Selanjutnya yaitu kita kuas bagian luar ya Bagian luar karbonya dan Biar kelihatan Wujud karbonya biar tidak kotoran ya Nah ini sudah meningkat sekarang disini di bawah bawah ada satu buah bot kita akan buka disini ada Ada semacam apa ya Saringan ya kalau kita buka nanti kelihatan ya kotoran Itu sudah menumpuk seberapa banyak Nah Ini dia ternyata Memang benar ya Di saringan ini banyak kotoran Yang menyumbat Nah ini Menyumbat daripada Kelancaran BPM masuk ke dalam Karbo Kita harus di pakai Kompresor ya Cuman Kompresor saya ada di bengkel bawah Jadinya Jadinya kita kuas dulu aja Sama di kasih bensin saja dulu ya Dan ini ada empat buah Banyak baut ya Bukan empat buah Kita buka Satu persatu ada enam baut ya Kita buka perlahan-lahan Kita mau lihat dalamnya Apakah kotor juga atau tidak Tapi biasanya Kalau saringan karbunya masih normal Itu kotoran tidak sampai masuk ke dalam ya Jadi cukup di Saringan Bongkar bautnya satu persatu ya Jadi Kita harus pelan-pelan ya Ada Perpak Biar tidak Sobek Ini ya Hitam ini Oke teman-teman semuanya Kalau Saringannya masih bagus Biasanya dalamnya juga Masih Bersih ya Karena Kotoran yang Mau masuk Sudah terhalang oleh Saringan bensin Jadinya ini masih Bagus ya Ini harus hati-hati Jangan sampai Sobek Dan Cara pemasangannya pun Jangan sampai Terbalik ya Jadi ada Kita menciplak Perpak warna hitamnya ya Ini semacam Membran tipis Jadi saya rasa Kasus Merbet-merbet itu Terjadi Disebabkan Karena Saringan bensin Yang masuk Banyak Kotorannya Jadi Kita harus Bersihkan Pakai Kompresor Oke teman-teman semuanya Jadi untuk Membran tipisnya Atau Apa ya Namanya ini Ini Pemasangannya Kembali Disini ada Ada lubang ya Lubang Tonjolan Ada tiga Kita harus paskan Disini dan Untuk pemasangan Tutup Bawah Karbunya ya Di Sini ada Kelihatan Penjolan Nanti dipaskan Disini ya Terima kasih Nah Seperti ini Yang penting Lubang Bautnya Pas Dilurus Tutupnya Ini yang Saya maksud Penjolan Tadi Pas Disini ya Satu Deret Biar Enggak Keliru Sekarang Kita pasang Satu persatu Ya Baut Pengunci Karbu Bagian Bawahnya Untuk Bautnya Kita harus Kuatkan Betul-betul Kuat ya Biar Tidak ada Angin Yang Bocor Atau Angin yang Masuk lewat Setelah Perpak Jadi pastikan Bautnya Harus Kencang Kemudian disini Untuk Kotoran Yang Menyumbat Saringan Bensin Masuk Di Karbonya Saya Akan Cuci Pake Bensin Ya Ini Bensin Nah Diulangi Sampai Betul-betul Bersih Dan Harus Hati-hati Ini Jangan Sampai Sobek Ya Saya Kira Itu Saja Ya Penyebab Mesin Sensum Brebet-brebet Kalau Gas Besar Ya Kalau Gas Kecil Tidak Ada Merbet Mungkin Dikarenakan Karena Bensin Kurang Lancar Dalam Masuk Karbonya Jadi Setelah Ini Kita Persihkan Kita Langsung Pasang Kedalam Mesin Sensum Dan Di Uji Coba Oke Untuk Pemasangannya Mungkin Teman-teman Sudah Tahu Ya Pemasangannya Ini adalah Kebalikan Dari Waktu Kita Bongkar Tadi Jadi Tidak Usah Ragu Dan Tidak Usah Bimbang Untuk Cara Pasang Karbonya Karena Karena Yang penting Kita Kuatkan Dulu Baut Yang Ada Di Karbonya Jangan Sampai Ada Yang Kenar Oke Disini Sekalian Mumpung Di Bongkar Dipersihkan Dulu Kotor Kotoran Yang Ada Di Di Bodi Karbonya Biar Tidak Merempet Kemana-mana Kotorannya Oke Demikian Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Untuk Cara Pasang Karbonya Teman-teman Sudah Paham Tentunya Sangat Mudah Karena Kebalikan Dari Pas Kita Bongkar Tadi Yang Di Lupang Ini Kita Kucuri Juga Bengsin Biar Kotorannya Jatuh Demikian Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Kritik Saran Jangan Lupa Di Kolom Komentar Terima Kasih